Kenapa Presiden tidak berani ke kota Kediri? Inilah mitos dan asal-muasalnya Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kembal, dan ilmu-ilmu liainya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Kediri adalah kota tertua ketiga di Indonesia Kota ini sekaligus dipandang sebagai kota sakral karena memiliki beberapa mitos sejak berdirinya ketika zaman kerajaan-kerajaan menguasai Nusantara Kota Kediri dikenal memiliki banyak kisah misteri dan mitos yang bahkan sampai saat ini masih dipercaya banyak halangan Dan masih terus diperbincangkan Salah satunya yang paling terkenal adalah mitos bahwa presiden yang berkunjung ke Kediri akan cepat lengser Lalu bagaimana asal-usulnya? Dikutip dari berbagai sumber, ternyata mitos ini berkaitan dengan dua kutukan Yakni kutukan kitab pada zaman kerajaan Kalinga dan kutukan kerajaan Kediri Versi kutukan kitab pada zaman kerajaan Kalinga Penguasaan kerajaan Kalinga yaitu Kartika Singa, suami Ratu Sima menyusun kitab yang berisi tentang hukum pidana pertama di Nusantara Yang kemudian diberi nama Kalinga Dharma Sastra dan terdiri dari 119 pasal Ketika menyusun kitab tersebut, Kartika Singa memberikan kutukan yang berbunyi Siapa saja kepala negara yang tidak suci benar masuk wilayah kota Kediri, maka dia akan jatuh Kemudian untuk versi kutukan kerajaan Kediri, konon Riwayat Babat Kediri terdapat kutukan pada kerajaan Kediri apabila terlibat dalam peperangan dengan musuh Bunyi kutukan tersebut adalah, jika pasukan Kediri menyerang musuh di daerah lawan, maka akan selalu memenangkan pertempuran Akan tetapi, sebaliknya jika musuh langsung menyerang ke pusat kerajaan Kediri, maka musuh itu akan selalu berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang Dari kutukan tersebut, ada yang menafsirkan apabila presiden berani singgah ke Kediri, maka posisi mereka akan mudah diserang oleh musuh atau lawan politiknya Hingga sekarang, kedua kutukan inilah yang dipercaya masyarakat dan konon membuat kepala negara menghindari untuk bertandang ke kota ini Kutukan ini dikaitkan dengan lengsernya beberapa presiden Indonesia usai tidak lama berkunjung ke Kediri Yakni Presiden Soekarno, BJ Habibie, dan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur Namun faktanya, hal ini belum bisa dibuktikan keasliannya sehingga masih menjadi misteri Bisa jadi, hal tersebut hanya sebuah kebetulan melaka Namun, beberapa sumber informasinya mengatakan bahwa sepanjang pemerintahnya selama 32 tahun, Soeharto tidak pernah menginjakan kaki ke Kediri Demikianlah asal mula mitos mengenai presiden yang akan langsir apabila berkunjung ke Kediri Yang berhasil dirangkum dari beberapa sumber Terima kasih telah menonton